Intro Inilah pernyataan Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan periode 2019-2020 yang dipecat dari Keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Kepada media, Terawan menyampaikan pernyataannya melalui tim komunikasinya. Pernyataan diberi judul Terawan Anggap IDI sebagai rumah kedua dan para dokter saudara kandung. Disampaikan Andi, meskipun bakal dicoret dari Keanggotaan IDI, Terawan pada hari Senin 28 Maret 2022 masih berpraktik menangani pasien di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Selamat Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Menurut Terawan, IDI telah menjadi rumah kedua tempatnya pernaung bersama saudara-saudara sejawat dokter lainnya. Terawan juga menyinggung soal sumpah dokter yang dijadikan landasan dalam setiap langkah. Terawan juga menyampaikan sangat menyayangi saudara-saudara sejawatnya dan hormat kepada para guru. Perihal putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Terawan menyerahkan semuanya kepada saudara sejawatnya. Diketahui, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia merekomendasikan pemberhentian Terawan Agus Putrantoh dari Keanggotaan IDI. Rekomendasi tersebut dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat 25 Maret 2022. Pemberhentian Terawan akan dilaksanakan selamat-lambatnya dalam 28 hari kerja. Terdapat lima alasan yang mendasari rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia tersebut. Salah satunya karena Terawan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian vaksin berbasis sel D-Dintrik itu selesai. Anggota PBID 2012-2015 Pandur Yono mengungkapkan alasan dipecatnya mantan Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putrantoh dari Ikatan Dokter Indonesia. Pandu mengatakan Terawan sebenarnya sudah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI sejak 2013. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Terawan telah melakukan pelanggaran etika, yakni mempromosikan, menjanjikan soal terapi cuci otak atau brainwash bagi pasien penderita struk. Diketahui, terapi cuci otak tersebut diklaim Terawan dapat memberikan hasil positif dan bisa melancarkan peredaran darah di kepala pasien struk. Namun, faktanya terapi cuci otak tersebut masih belum teruji secara ilmiah dan tidak disertai bukti-bukti yang sesuai kaedah publikasi ilmiah. Padahal menurut Pandu, yang paling krusial bagi seorang dokter adalah melakukan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan riset yang sudah terbukti dengan hasil penelitian. Pandu menambahkan, selama ini Terawan juga tidak memberikan etiket baik untuk menjelaskan soal pelanggaran yang diperbuatnya itu. Padahal IDI sudah mencoba untuk mengundang Terawan berkali-kali.